Tragedi penembakan pada dini hari, Senin 11 Juli 2022, di empat toko 7-Eleven, California Selatan, menewaskan dua orang dan melukai sedikitnya tiga orang. Hal ini terjadi sehari ketika brand 7-Eleven merayakan ulang tahunnya yang ke-95 dengan memberikan minuman gratis. Belum jelas bagi penyidik apa yang mendorong penembakan di kota Riverside, Santa Ana, Brea, dan Lahabra, dan apa motif dibalik penembakan yang terjadi pada 11 Juli ini. Kasus ini dirasa aneh menurut juru bicara Departemen Kepolisian Riverside, Rian Rilsbeck. Karena menurutnya, perampokan di toko-toko jarang menghasilkan uang dalam jumlah besar, terutama saat jam-jam malam. Dalam kasus Riverside, pria bersenjata merampok petugas dan mengacungkan pistol kemudian berbalik menodong senjata ke pelanggan, lalu menembak dan melarikan diri. Selang beberapa saat, penembakan kedua terjadi sekitar setengah tiga pagi, sekitar 39 km dari Santa Ana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!